Jemima ini dia klaim it's better than JGBT4 yang interesting pasal ini kan dia boleh convert Jawi to Rumi Selamat datang ke Asriport Plets mesin ke-3, 15 bersama saya Caju Adi Saya Fahizra Kennedy Jadi, sejak kali ini macam yang pulang kami views, semua boleh tengok kami saya dan kes Fahizra bermas jadi, sejak kali ini cuba kalau tengok kes sekarang pun kami sabar dah orang Malaysia yang punya kes komik pun dia benar-benar minta kembali di Sabah ni sekarang ni dilaporkan adalah kenaikan yang semenjak 3,96% tapi kami sakit sudah test negatif 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 bagus kalau kamu ingatkan ada episode yang hari itu masa ada Runa dia ganti seseorang ganti Kennedy bermula daripada situ ini dia punya passion zero dia dia sama satu orang oke dalam ofis ini mulai semua satu orang satu berjangkit jangkit-jangkit nah, gitulah jadi, siapa yang last lah kena? bos kan? bos yang last iyalah kami mangsa terakhir tem-tem mau cuti ni aduh aduh bukan kami jangan risau kita sudah tes tapi since case COVID-19 sekarang meningkat boleh so just and more videos untuk remas dan jangan lupa sini tes tangan ya jadi untuk episode ini jadi kita akan start dengan original issue ataupun recent viral issue tapi untuk insert anything yang bertajuk yang bertajuk yang bertajuk so recently google ada release dia punya owned dia punya large language model yang paling latest lah dia cakap disini our largest and most capable AI model so ini daripada google germini oke so germini ni dia claim it's better than jgbt4 by few percent macam tu so kalau kita tengok dia punya capabilities kan banding dengan jgbt sebelum ni kan jgbt dia lebih kepada text so untuk germini pula dia fokus kepada text voice dan juga video satu kali so tiga-tiga benda dalam satu masa so kalau kita tengok demo dia kan very interesting because interaction dia dengan AI itu dia tunjuk dalam satu video and dia lukis something dia tanya lah dari AI oh apa saya lukis nih begini gini terus AI itu akan respon oh kamu lukis this 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 and dia boleh tanya juga scenery macam mana and daripada dari pada AI itu kan dia respon sangat well daripada itu so video dia menyebabkan ramai orang tanya oh ini actually punya recording kah ataupun diorang edit begitu begitu so very interesting improvement dari pada Google sub Google kan previously diorang punya AI is BART kan so BART dia macam kurang sikit kurang ya kurang tapi di sini yang interesting daripada Google ini dia klaim advance coding apa maksud advance coding saya pun tidak sure saya belum boleh tes dia masih dalam beta tapi dia klaim dia klaim yang dia lagi better coding daripada JGPT advance coding jadi saya rasa kalau saya lah personally saya rasa advance coding ini kira macam macam kayak fishy juga ya fishy fishy jadi memang mungkin dia boleh bagi yang common punya coding punya solution tapi saya tidak sure kalau benda-benda yang kompleks yang benda-benda yang kita mau work on daily uses gitu kan mungkin tidak begitu bagus lah macam itu jadi ini daripada Google lah Google mereka punya new paling baru punya so bosan lah kita cerita pasal Google kita cerita pasal open AI daripada Malaysia macam mana Malaysia ni adakah dia punya improvement daripada segi AI ke apakah macam itu so baru-baru paling latest I think last last month last month ada satu company dia punya nama company ini Mesolitica diorang introduce satu AI satu bukan AI large language model which is diorang panggil Malay large language model so Malay large language model so this one available sudah untuk install obviously dia ada dia punya requirements and everything itu kena cek dengan dia punya apa lah recommend di github tapi it's open source ok it's open source so disebabkan di open source meaning kita boleh run di local machine kita so without affecting the privacy sendiri lah kalau macam last time I think last last episode we discuss about the privacy kan so this time a company kan diorang boleh build diorang punya sendiri punya chatbot tanpa risau pasal diorang punya data atau kena ambil daripada google daripada chat GPT so meaning diorang terus boleh provide konteks ataupun the company punya data kan and then the chatbot boleh boleh response gitu and then ada lagi banyak yang interesting pasal ini kan because dia kena trend dengan Malaysia punya konteks so meaning dia boleh response dengan dalam bahasa Melayu obviously and then ada satu features yang paling menarik kalau kita cek disini dia cakap dia boleh dia boleh convert Jawi to Rumi so meaning dia boleh understand adulah Jawi macam mana macam mana boleh boleh try sudah ya boleh test cuma dia kena test locally oh dia bukan available untuk public lah kalau programmer boleh you have to install and then apalah it's not for the public to use lah betul interesting sebab disebabkan cara dia train pun dia menimbulkan issue juga so dia basically web script oh yeah there's something yang saya mau tanya tadi sebab dari mana dia dapat begitu banyak data sets ataupun samples dia mau train dia punya AI especially kalau bahasa Melayu ini kan susah sebenarnya dari dulu kan bila kau buat apa nama yang AI begini kan pasal language kan English senang sebab dia tidak banyak slang kah begitu dan dia ada kita ada banyak billions punya sources yang kau boleh dapat untuk train AI in English tapi kan BM ni sebab one of the issue adalah sebab kita ada limited resource the language di mana kau mau dapat and everything and then kita punya bahasa pun kalau text lah text kan belum lagi yang short form belum lagi yang slang how do you actually teach AI itu untuk understand all this slang sebab even saya rasa kalau even chat GPT pun kalau kau letak short form ataupun bahasa-bahasa yang yang slang saya tidak rasa dia ada kemampuan yang begitu hebat untuk faham itu juga betul sebab terlampau banyak dia punya pattern untuk di recognize Sabah Sarawak Kelantan nah begitu belum lagi yang widget belum lagi yang widget punya bahasa begitu bah bahasa tapi ada nomor-nombor ada simbol how do you it would be interesting to see lah dia punya AI ini betapa pintarnya dia betul-betul kalau ikut daripada dia ini dia cakap dia scrap semua dalam social media artikel nah itu pun issue juga kau scrap social media how do you scrap data from facebook for example kan you need to use facebook API and it's going I think it will cost you mahal mahal betul so interesting lah macam mana dia dapat twitter untuk skrip tu semua kalau daripada twitter lagi so interesting saya pun actually belum cuba lagi tapi saya sangat interested macam mana how the model itself macam mana dia interact apakah begitu I saw a few screenshots daripada few of my friends yang try this model dia so it's basically tidaklah terlampau macam grand terbaik macam yang tadi Gemini it's still macam in dia punya early phase some of the questions yang diorang tanya pun kan dia tanya balik tolong explain nih balik-balik oh saya terfaham coba kamu tolong explain dia tanya balik dia tanya balik yang apa yang dia minta tapi itu itu normal lah kan untuk early phase punya apa punya model dia masih dalam kira macam masih new belum cukup training interesting tapi kau bilang dia open source tapi bila saya buka dia punya website dia ada bayaran pun nih di github dia open source oh saya pergi dia punya website i think yang that one untuk training punya yang consultation atau maybe dia ada macam saya rasa dia punya produk dan dia punya open source yang open source itu tapi if let's say kamu menggunakan dia punya ini if let's say kamu menggunakan dia punya chatbot kan ini ada bayaran ini oh i think dia punya chatbot yang ada bayaran tapi dia punya model is open source model so meaning kita boleh kita boleh download dia punya open source itu dan kita add lagi apakah ya kita boleh improve dia punya model tapi kalau mau trend satu hal so let's say kalau sekarang kan kita boleh download dia punya model model dia kita boleh download dan kita boleh fit dia dengan kita punya information dan elevate nya academy punya information and then kita boleh gunakan the chatbot tapi kita kena run dalam kita punya machine sendirilah oh dia punya library pakai anulah python iya nlp powered oh tidak lah tidak apa usually pakai apa-apa powered by tensorflow dia bilang mantap kalau kita tengok disini pun features dia ada banyak ada alignment extractive test implementation banyak tapi kan the fact that dia orang already ada products macam chatbot and everything semua meaning it should be saya tidak tahu lah mungkin the version yang diorang release for open source is just the apa how to say so yang ini diorang ada diorang punya product sendiri sudah kan different one chatbot ada dan ada dia punya itu apa tuh ada lah yang saya dapat tadi 1500 dia punya AI consultation lagi saya rasa mungkin diorang yang open source ini probably lah kan tapi mungkin diorang punya inferior version yang kurang tapi it's open source so meaning we can explore so previously tidak pun kita punya language susah susah dululah masa zaman muda-muda sikit kan saya pernah buat project sentiment analysis kata so obviously scrapping juga daripada Facebook kita so ambil semua yang apa tuh content daripada Facebook dia punya post and then we analyze whether the post is positive in terms of the post what is the sentiment negative ke positif negative ke positif so dia punya challenge is memang how do you train your model tu untuk macam understand macam tidak jadi X begitu kan begitu bahwa macam mana dia memfaham tu short form short form semua endak ada lagi orang tulis begitu so banyak lah challenges lagi banyak challenges daripada kalau kau apa ni train model yang English punya saya tidak tahu language lain yang saya tahu English and Malay tapi Malay memang kekurangan dia memang dari dulu itulah challenge dia dia punya cabaran tapi ya mungkin kita boleh boleh play around with this apa dia punya ni open source dia ni tapi yang Google yang saya tak faham tadi yang bila kau cakap pasal Google Google Gemini itu kan kenapa dia tidak improve sejak Bud itu Bud kenapa dia buat baru I think sebab Bud dia lebih kepada text oh ini Gemini Gemini dia fokus kepada terus tiga input apa terus tiga input daripada text daripada voice and video video actually image so ada tiga so daripada demo dia dia tunjuk satu video tu and then dia interact dengan AI tu bercakap dia bercakap dia tidak text tapi si chat GPT boleh buat semua kan chat GPT boleh tapi dia macam kena fine tune lah dia kena pecah-pecah yang ada kan last time we talk about dia punya GPT so GPT is basically kira macam you fine tune dia bukan dia bukan kena train with the three inputs satu kali so it's different so Gemini boleh satu kali terus semua so boleh guna sudah public I think belum lagi ada dia punya test lah tapi interesting daripada Google Gemini dia kira macam daripada Bud kan dia punya dia punya improvement sangat tinggi tapi dia ada showcase juga dia punya test boleh tengok dia punya website Gemini Google dia kasih tunjuk dia punya benchmark benchmark dia kasih banding dengan GPT 4 lah daripada general untuk matematik so matematik dia lagi better daripada GPT 4 daripada coding pun dia cakap dia lagi better daripada GPT 4 dia cakap dia lah sekali nanti so ini dalam bila test tu so kalau GPT kan selalu kalau orang nampak di video yang di social media dia bilang oh ya you can easily just build using GPT you don't know how to code but then every time bila saya mau gunakan mesti ada error lah tiada yang perfect serius and then in the end kau macam terpaksa juga buat sendiri gitu lah terpaksa juga fix sendiri tapi saya mau try juga lah nanti kemana and then kalau pasal germana ini pula GPT 4 kan last time yang saya try dia punya audio dia kan actually quite good dia punya speech recognition dia ada app dia kan so app dia kan if we try kan bercakap dengan dia dia rasa macam sangat natural tapi kena subscribe apalah GPT plus so tapi it's very tak boleh subscribe sekarang dia pause dia punya subscription iya iya macam ada ya iya setelah itu bila saya bercakap dengan dia tu kan saya rasa macam wow very natural tapi actually dia convert saya punya speech to text and then nanti nanti bila we open boleh nampak juga the conversation tapi very natural tidak tidak macam robot sangat and then cepat juga dia macam if we talk bercakap dengan dia dia ada response pun cepat kalau benda-benda yang simple lah unless it's a complex thing dia ambil masa sikit tapi the way dia bercakap the cara dia bercakap kan dia tidak macam the typical punya voice apa kena panggil the voice voice yang macam dari si daripada si Nika dia tidak macam itu dia betul-betul macam orang jadi saya impressed and then google cakap dia macam dia lagi better daripada audio we'll see lah how sebelum kena test dia cuma bagi video video demo iya betul betul yang dulu itu tapi itu teks kan tulis-tulis tapi macam saya test apa yang user input sebelum dia bukan automatically regenerated dia macam dia akan find mana-mana yang pernah input seperti pada user dan mana yang selesai pagi dan selesai itu mana mana yang dia rasa ok untuk disk dia jadi itu seperti itu AI juga lah tapi dia inferior version macam I think just decision 3 dia decide which one yang paling relevan dengan the text kalau itu yang dia rasa paling terbaik dia buat dan dia bagi respons begitu tapi I think during that time masih awal kita tahu pasal AI everything begitu kan I think dia during that time dia rasa macam apa kan macam interesting semua orang semua orang mau try simi-simi kalau dia masih on lagi mungkin lonely simi-simi masih boleh lagi 2002 nih dia punya apa the first time dia kenapa sangat lama sudah dulu kan saya rasa 2009 2017 saya pernah attend Google I.O. di San Francisco 2017 punya Google I.O. masa itu dia punya Google Chief Scientist Dr. Lee Fei Fei kalau terasa saya ingat perempuan kalau terasa salah nama dia dia punya talk pasal AI dan dia pernah cakap masa itu dia cakap in the next 5-10 years AI robots akan replace us something like that lah so dia punya statement kan masa itu sangat bold lah in 2017 saya rasa wow sangat bold it's impossible padahal memang kita time itu memang sudah start buat AI machine learning semua benda yang kamu cakap tadi memang start sudah kan tapi it's not as advanced as it is today masa itu so bila dia buat dia buat bold statement begitu during the conference kan i think it's i think it will take longer time pada saya untuk robots to at least to be on par dengan kita kan saya rasa lah itu 5 tahun tapi fast forward to today hari ini macam betul kan saya cakap so bila saya dengar kamu cakap tadi kan terus saya teringat balik pasal benda tuh macam yang eh dia cakap 5 to 10 years begitu tapi saya bilang mustahil mustahil begitu tapi hari ini mungkin mungkin lah kan mereka mungkin sudah tahu sudah kan macam possible so the thing with technology kan dia dia punya growth kan is not linear kan dia punya prediction pun is exponential so dia I think kadang-kadang kan kalau macam daripada saya lah kan time zaman saya baru lahir begitu kan the technology kan sangat simple-simple so saya dapat rasa dia punya perubahan sangat drastic begitu wani pun boleh rasa juga saya rasa drastik dia punya apa lagi pun CGPT is actually baru tahun ini kan sebenarnya tapi saya rasa lama sebenarnya dia bukan lama it's your apa ni adapt to the new technology itu kan it's very fast as if you've been using the tech for some time sebab without cheat GPT then you feel you cannot do anything sudah even macam coding kan saya dulu kan bila code kan macam kau akan google check satu-satu stack overflow but even bila sekarang kan it's the first source bukan sudah stick overflow ini macam saya kan pergi CGPT dulu kenapa dia punya era ni gitu kan bila kau rasa dia salah sudah dia salah apa baru buat kau punya itu buat kau lazy padahal baru dia rilis tau kau punya dependent on the tech apa apa jgpt 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 dia kira smartphone juga kan back indonesia smartphone simple jg simple jg jadi bila bila ada smartphone dia terus ubah orang punya dia terus ubah dia punya iya betul sorry tapi betul lah sebab smartphone dia actually start bila iphone 4 iphone 4 kan yang yang kasih smartphone smartphone mana boleh iphone 4 iphone iphone yang original lah the first one oh the first one sebab sebelum ni sebelum iphone yang the first generation tu kita masih pakai kau pernah kak juga pakai yang iphone biasa yang ada keypad so start daripada iphone yang first gen tu 2008 2007 kah yang semua orang tidak ada keyboard and then orang start buat app sudah saya rasa start daripada sana yang memang everything's totally change seperti itu during that time pun banyak startup untuk app kan ya pada website semua orang macam oh mobile app lagi lagi sebab before 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 iphone semua orang masih guna text like sms i remember nampak sangat saya old i remember sebelum kerujuan iphone sudah ada twitter sudah ada facebook i remember using twitter dan hantar tweet guna text and i have to pay like every sms yeah sms i mean kau boleh guna twitter di browser lah tapi yang paling canggih sudah masa itu kan during that time is actually when you can send a tweet from sms itu kira advance sudah 2007 2007 begitulah 2008 tapi bila ada iphone keluar yang macam semua orang wah revolution begitu kan terus ada keluar whatsapp keluar apa sudah game angry bird yang terus yang macam wow begitu and then barulah orang start to have more social media macam facebook lagi lah facebook twitter semua tapi dulu kau hantar tweet daripada sms kira macam oh canggih boleh tapi macam kunun kan kita punya style kan hish kunun apa ni ada benda terus tweetkan daripada fort begitulah jadi saya dulu kan benda yang yang mau update in real time hantar sms to twitter saya tidak tahulah di malaysia tapi time itu saya tengah belajar di luar negara jadi saya ada itu feature saya tidak tahu kawan saya di malaysia ada atau tidak tapi kawan kira macam you want to update your friends in real time twitter apa gitu itu sms sudah wani ada sempat kan zaman blogspot oh i think dulu during time kan ada satu masa everyone doing blogspot semua orang customise habis-habis kalau masuk blogspot kira macam portfolio tunjukkan your blogs everything kamu punya daily life tapi bukan orang buat guna friends saya ingatkan masa saya di college buat air levels lain saya kata macam step into the past semua orang macam Faisal Faisal turun dulu buat saya macam yang macam mana kasih keluar snow turun ada myspace pun boleh kan dia masa itu dulu kalau ada gang friends ada gang myspace kalau myspace dia macam up sikit dia macam artis lebih imagine kalau profil orang kau boleh play music ada music kau boleh tekan tengoklah orang tengok apa dia profil basically facebook tapi orang tidak mau pergi facebook orang mau komen dulu orang pergi friendster atau myspace kan dia just want to tengok apa kau punya design terbaru ada apa yang turun lagu apa yang kau letak oh gitu nah gitu desain mereka sampai yang cursor itu mouse punya cursor mereka buat yang lampu kadang-kadang kalau tarik terus ada efek orang spend di sisi itu kan minta buat itu tidak tidak tahu coding dari mana mereka dapatkan copy paste copy paste gitu siapa yang paling banyak efek kira paling maju lah sebab apa minta tolong ni tak tolong ni ha gitu so dia lagi program itu macam masa itu lain lah itulah saya cakap bila kau tweet daripada SMS kan wow kau memang up lah gitu sebab itu bila iPhone tadi itu dia start keluar saja it's another another anulah tapi Twitter pun time iPhone itu pun kalau ada kan yang tweet daripada iPhone dia bagitahu macam itu jadi itu dia punya next page lah kan siapa yang ada tweet daripada iPhone kira lagi mas sebab dulu macam saya rasa Twitter dia lambat kasih keluar dia punya official app saya ingat lagi so ada banyak unofficial apps yang orang buat untuk tweet untuk iPhone punya Twitter so kebanyakan orang-orang kan tulis tweet from send from iPhone send from iPhone wow orang tahu dia guna iPhone wow iPhone kan is the new thing jadi bila siapa yang pakai iPhone macam gitu lah sekarang orang-orang terakhir gitu lah nanti orang tanya eh kenapa apa nih tapi dia punya point adalah betapa cepat teknologi berubah sebenarnya macam saya cakap 5 years ago saya tidak percaya pun to chief scientist cakap saya bilang oh I think you will take more time tapi actually 5 years after saya rasa ada some truth to it lah maybe in their labs they already sudah diorang sudah sebenarnya advance sebab benda-benda yang macam chat GPT ataupun Gemini ini dia tidak boleh buat dalam overnight sejak terus you know they've been doing it for a few years sudah and then bila sudah stable kan then baru diorang release so benda yang diorang buat in the lab itu is something yang actually maybe sudah far advance kembali 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 ice cream podcast selanjutnya next kita kalau mau cerita what's new what's new with you guys apa yang paling ter apa yang paling terbaru untuk kamu orang mungkin boleh kasih keluar gambar apa yang berlaku minggu lepas oke lah saya cakap dulu diorang malu-malu Kennedy dengan siapa sudah dapet Kennedy dengan Shazwan ini baru sejak habis diorang punya convocation dekat universiti tahniah besar sudah so apa perasaan sedih sedih so komedit ini lagi pasti apa ya bukan sedih lah macam perang juga sudah tunggu sejauh itu sedih sebuah kisah dengan kawan-kawan rasa betul-betul lepas ini masing-masing dengan masing-masing tapi satisfied oh by the way sebelum continue ini diorang ni memang first year masuk tahun 2020 kan 2019 oh 2019 ok 2019 baru mau cakap diorang ni apa ni covid graduate ya lah maksudnya sempatlah sekejap di universiti satu sem lepas tu bulan 3 tu mendatang berapa lama di rumah gitu boleh tidak lain pasti bila kena tanya soalan tidak ada orang jawab eh sorry sorry dia online tapi rupanya buat kupik di dapur entah-entah kesian cikgu mengajar satu orang begitu kah coba cerita dulu berjalanan kehidupan selama beberapa tahun daripada saya pula setiap kali online saya sangat atentif lah apa ya nampak sangat jangan juga ketak kau punya lecture adat yang menengok disini padahal padahal bila tadi ada soalan jarak keluar kan sebab live kan recording tidak boleh juga cakap bener tapi during that time i think memang ada masalah apa lah macam mau belajar kan i think kalau online kan ada macam because tidak macam human interaction one to one kan so susah sikit mau apa mau faham apa yang kena ajar and then dia punya kelas pun rasa macam boring because dia macam one way communication usually lah usually most of the time tidak selalu lah tapi bila dia jadi macam itu kan dia punya perasaan kurang excited untuk belajar untuk belajar and also attend the class it's a one way communication the hmm hmm ya tidak tidak motivate untuk buatlah terpaksa juga hmm yes kalau compare dengan physical so bila yang kamu terpaksa masuk balik pergi bukan terpaksa ada yang dapat balik masuk universiti yang belajar secara physical the last year yeah final year tahun lepas tahun lepas hujung tahun lepas hujung tahun lepas hujung tahun lepas oktober and yang lepas tu bulan 3 tahun ni intern intern so ada satu sem je tak boleh dapat tahu satu sem sebelum dan satu sem yang final dia macam kalau saya syok eh kita masuk masuk kelas so basically kan sebenarnya mereka ni macam tidak dapat merasai kehidupan sebagai seorang pelajar universiti yang macam you know mungkin boleh mungkin yalah ini jangan dikota jangan dikota tapi macam yang tidak pergi tidak pergi kelas mungkin mereka pun juga tidak pergi kelas tapi just simply tidak attend online lah tapi tiada yang pengalaman yang di universiti punya pengalaman kehidupan universiti lah terus tiba-tiba eh graduate sudah terus kerja sudah sebab 4 tahun kan 4 tahun macam begitu saja jalan habis terus sebab itulah kita di selalu mengesorkan untuk kamu orang balik berbakti kepada universiti macam Kennedy sudah 2 kali baru kemarin balik daripada FKI juga untuk bagi talk github tapi yang kita ni yang satu orang ni banyak orang punya bakti kepada kau ni macam mana kita mungkin insya Allah so kiranya kalau macam tahun ni apa kamu rasa yang the proudest achievement what would you say your proudest achievement kalau sebenarnya I learned that my class belum lah tapi macam 2020 2020 2020 2020 so yang saya berjumpa semua dalam tahun ni dalam macam dalam tahun ni saya masih universiti dan dalam tahun ni juga saya berjumpa dan dalam tahun ni saya berjumpa dan aku suka dalam tahun ni juga ada kejap sudah berjumpa jadi mereka tapi mbanda kamu berjumpa kedua ini mereka meng loyal hamil dia berjumpa tidak tersebut tidak loses EO tidak itu saja h jadi nanti kok diploma sudah pernah naik pentas apa semua kan jadi ini dan pernah kerja sebelum masuk ke uni kan and then kalau daripada saya pula setiapnya proudest achievement is the graduation sebab saya lama sudah plan this during high school lagi saya memang mau ada computer science punya apa degree yes and then saya terpaksa disebabkan dulu saya lambat sedarkan pasal benda ini saya rasa macam disebabkan benda itu saya terpaksa tambah lagi 3 tahun di diploma sepatutnya tidak perlu pun benar tapi during diploma saya rasa tidak rugi juga there's a lot of things saya belajar disitu macam mana mau jadi manusia basically and then tahun ini pun juga I think saya macam kembali kepada Kennedy yang sebelum ini so I think during the covid kan macam tone down abis lah kira macam bercakap dengan orang pun macam ada takut-takut sikit tapi bila sudah tahun nih opportunity daripada elevate macam bagi untuk paksa push kepada yang macam sebelum ini kan saya rasa macam iya I'm getting there lah gitu so dulu I'm very very active sikit lah during diploma di degree degree macam macam tak tahu siapa ni hahaha macam gitu aja so itu kan kalau itu kan lama kan kira 5 tahun kalau lain kira 5 tahun juga dekat aku jadi kan macam di rumah aja saya rasa macam kira ini tak usah hahaha nah dia kan habis covid kan di rumah yang kanya dia balik ke universitas itu kan kira-kira 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 ya actually saya punya supervisor pun saya tidak sebelum ini lah during covid kan saya tidak langsung recap dengan dia oh ya tapi during the last time baru macam saya ada banyak interaction I think it's because macam macam kok orang panggil gitu macam lama sudah kan kira-kira bercakap sama orang hahaha lepas tengok aku cakap sama orang gitu so this year bagi banyak peluang lah pada kami hmm especially during intern during the project the apa navigating so ya untuk next year apa plan plan nya berantik aja ke intern hahaha 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 semangat ya hahaha kan bahasanya setelah tahun ini kamu mungkin dan setelah tahun ini kamu mungkin yang berlaku jadi macam 2023 pertama saya masih learning all these things hmm hmm exposure year of exposure cakap ah 2023 i just continue what i learned from 2023 and then experience oh mantap ok harapan harapan kira-kira harapan saya pelajar di host yang hujung-hujung nih kan hahaha hahaha harapan camanan hahaha hahaha jap ada sedari solution untuk new year oh new year nya so dari kalau daripada saya hmm misalnya ada cakap juga kan pasal statement 5 years tuh kan hmm and recently this year pun ada juga orang buat statement pasal nih daripada stability AI AI ya stability AI nya CEO kan tapi statement there will be no more ataupun there will be no human programmers in 5 years di job ini punya prediction hmm 5 years 5 years another 5 years there will be no human programmers so next year saya punya solution kan i want to be more than just programmers you want to apa be more than just programmers hmm maybe in terms of macam technical kan i want to do the complex complex punya stuff hmm maybe in macam dalam dalam data apa-apa gitu i want to explore the things yang macam hmm the things yang saya buat tuh kan tidak replaceable with AI lah basically hmm so hmm so i want to be more than just uh programmers yes Shazali ada saya rasa saya mau explore lagi di pengen saya dah cukup banyak sudah explore lah ini saya rasa saya masih lagi mencari-cari apa yang apa yang saya beritahu 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 ada passion untuk orang orang di ating dan sehat hmm karena ada tapi macam saya saya punya calling lah begitu lah mungkin boleh coba programming itu saya rasa macam hari-hari kita cakap sudah kan tapi biasanya yang macam haa begitu bila lah kau guna buka-buka tau ok ok kalau saya kan saya punya a bit personal hmm saya rasa macam beberapa tahun ni saya tiada time for myself jadi hopefully next year saya ada time untuk because kan the reason saya selalu beritahu orang the reason why i learn coding in the first place is because i want to travel the world so i just want to use the skill as means to to earn a living while traveling begitu tapi macam the past few years apa yang saya buat kan it's something yang macam confusing daripada saya punya apa yang want to travel the world so hopefully next year i will have some time for myself to travel to a new place haa gitu semuanya sudah dalam plan no kan oh semuanya gini terus plan tuh yang banyak gitu itulah kita kata untuk episode akhir musik ini berarti eee untuk sekarang kita tidak tahu lagi eee perencangan SP podcast season seterusnya musik seterusnya tapi untuk musik ini kami mau terima kasih kepada semuanya Troy dan kita terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.